Halo semuanya, selamat datang di Celengan Artis, channel yang akan mengabarkan kabar terbaru terhangat seputar dunia selebritis tanah air, spesial hanya untuk kamu. Meninggalnya Emeril Kan Mumtaj atau Eril di Sungai Are menyisakan banyak kesedihan. Tidak hanya Rituan Kamil dan Atalia Prarathia yang merasa kehilangan Eril, akan tetapi teman-teman Eril dan bahkan beberapa tokoh di Indonesia juga merasakan kehilangan sosok baik tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya ya. Salah satunya adalah Ustadz Adi Hidayat. Pria yang akrab di Sapa Uah tersebut mengatakan bahwa Eril digolongkan sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa kematian Eril yang tenggelam di Sungai Are termasuk kategori syahid akhirat. Hal ini Ustadz Adi Hidayat sampaikan saat berkunjung ke kediaman Rituan Kamil dan Atalia Prarathia di Bandung. Insya Allah, Eril meninggal dengan Khusnul Khotima dan tergolong orang yang mati syahid. Ujar Wah. Dilansir dari laman NU Online, seorang Muslim yang wafat karena tenggelam disebutkan meninggal sebagai syahid di sisi Allah SWT. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian ketahui tentang mati syahid? Mereka berkata, berperang di jalan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, mati syahid adalah tujuh macam selain berperang di jalan Allah SWT. Orang yang meninggal karena penyakit wabah adalah syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut adalah syahid. Orang yang meninggal tenggelam adalah syahid. Orang yang meninggal tertimpa benda keras adalah syahid. Orang yang meninggal karena penyakit pleuritis adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Dan seorang wanita yang mati karena hamil adalah syahid. Hadis Riwayat An Fahog Begitu juga dengan Ustadz Yusuf Mansur juga sependapat. Dirinya percaya atas kesaksian yang disampaikan Rituan Kamil tentang anak sulungnya yang beraroma wangi. Apalagi sesuai dalam ajaran Islam, orang yang meninggal tenggelam dinyatakan mati syahid. Dengan ayahnya bersaksi seperti itu, masa kita gak percaya? Mudah-mudahan benar syahid dan menjadi syahid. Doa Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Yusuf Mansur menyaksikan sendiri ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi sangat baik. Jasadnya ketika meninggal bahkan lebih baik daripada saat dia hidup di dunia. Memang ada orang yang dianugrahi oleh Allah kemulusan jasad. Senyuman ketika sakaratul maut, saya adalah jamaah badannya jelek. Tapi begitu meninggal bersih, hebat kan? Ada orang seperti itu. Jangan sampai kita cakep pas begitu meninggal jadi jelek banget, katanya. Mengutip ceramah Ustadz Abdul Somad Orang yang mati syahid diberikan empat keistimewaan. Yakni tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Tidak merasakan azab kubur. Tidak merasakan hisab. Dan langsung masuk surga. Ada orang mati syahid. Orang mati syahid itu bebas dari empat. Tidak merasakan sakaratul maut. Tidak merasakan azab kubur. Tidak merasakan hisab. Langsung masuk surga. Jelas Ustadz Abdul Somad. Meskipun memperoleh empat keutamaan tersebut yang salah satunya dijamin masuk surga. Akan tetapi menurut Ustadz Abdul Somad, orang yang mati syahid tidak jaminan masuk surga. Disebabkan karena ia memiliki utang. Orang mati syahid saja kalau punya utang tertahan. Masuk surga. Apalagi mati konyol, katanya. Perihal orang mati syahid terhalang masuk surga. Sebab masih memiliki utang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dari Abdullah bin Amrun bin As. Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya. Kecuali hutang. Hadis riwayat muslim. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Terima kasih sudah menonton video kami.